Ya Raffa'illahu'l-lazina amanu minkum, wal-lazina utur ilmah kerja Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Salmi yang dirahmati Allah SWT Saksikan tayangan kami di Salmi TV Kajian dari guru-guru kita insya Allah akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Agar kita lebih semangat lagi untuk mensiarkan konten dakwah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatiha Al-Fatihah 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 Tuhan itu punya bapak, Tuhan itu punya ilmu, kita jawab La ilaha illallah Itu yang kita tahu nih Kalau mempikir dari mulai mandi adus Enggak sah dulunya kalau adusnya enggak benar Tolong enggak sah kalau enggak pakai wudhu Soalnya bisa sah kalau pakai kursus Maka disini tolak itu harus ada akhidat di bidang Nah jadi ayah ngomong ini Mencari ilmu itu sampai kapan Minamah di ilalahi Mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai di akubur Lahir waktu para ulama menyambut seorang baik baru lahir Disambut dengan azan Itu pelajaran pertama Wahu akbar, Allahu akbar Sampai itu Pas mali kumpul diajarin lagi Itu berganti, itu ilmu Kalau yang di ilmi Tanpa ilmu manusia kan gelap Kerapangan Kita lagi heboh ada pesantra yang di ilmu Ayu, huwal biasa Kenapa pakai ilmu agama? Ngacor Mali boleh Hubungan di luar ini tak boleh Ya Allah dipakai ilmu Karena kita pakai ilmu itu Dipakai apa namanya? Dipakai pondok itu dipakai Dipakai apa? Dipakai apa? Dipakai ilmu Ngarang 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 Gak pakai Banyak Qur'an yang ngarang Ngejok Gak pakai ilmu Kalau kata Opoh Buka tadi Bikin saya Pasti lagi Namakan opoh Namakan palsu Kaki palsu Ada cinta palsu Bahkan ayah ijazah Palsu Kok ijazah Kenapa? Al-hilmu 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 Bagi ayah Saya Baga Bukan Bagi Justru Orang yang punya ilmu Harus ketemu dengan punya Orang yang punya ilmu Tadu yang takut Jangan ketemu orang bodoh Dengan orang bodoh Aku ngancong Ngomong lagi Bikin Ngancong Bisa warna Ngancong Gelap Al-ja'ul Jula Orang tidak Itu gelap Rumah Tidak pakai ilmu Gelap Usaha Tidak pakai ilmu Gelap Nanti yang halal Yang halal Gimana Terus Karena tidak tahu Gelap Kalian juga Kita Kalau Tidak Tidak Orang-orang yang Akhir rakyat Sudah di versi dan Malah Tapi yang tak punya mata Bisa jadi versi Tidak punya ilmu Di Amerika Dijual Sekarang dapat Gold Bozir 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 Ya Itu orang Muta Itu kamu bisa Membindikirkan dunia Kenapa punya ilmu Dia membinik Bidang Tidak Wah Oke kalau tidak punya ilmu Tidak pakai Malaysia Tidak bisa ke Singapun Tidak bisa ke Thailand Tidak bisa keliling Indonesia Karena ada ilmu Maka Allah Maka berhasil Walaupun ilmu Bukan banyak Kondisi Ilman Bapak Tidak 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 Bagaimana Kita Supaya Punya ilmu Bersandilah Dengan orang Yang punya ilmu Karena Allah Memintahkan Kepada orang Yang Belum Tahu Nanya Kepada orang Yang Sudah Tahu Tidak 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 Bapak Dapat berkah Salvi berkah Bahwa berapa Berapa Orang Dengan asmab Salvi manusia Yang tak Suci Buka Tidak Bapak 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 Cinta Ulama Maka Dengan Kilmuknya Ada dua Dengan Ilmu Dapat Berkah Tuhan Maka Terus Keput Bapak Dapat Doa Dari Yatim Dapat Doa Dari Orang Soleh Nah Ini Maka Kita Buntit Bersanding Dengan Orang Yang Berkiru Kalau Kita Tidak Jika bersalin dengan ilmu, maka orang berilmu maka kegelapan yang ada Azul betul-betul Azul, Azul, Al-Jahul, Zulah, Al-Fat Seperti halnya, pun terlihat lagi-lagi Kenapa? Bisa itu ada kegelapan, karena dia bertanya sama doang ilmu Dia baca Al-Qurannya sendirian, mikirnya sendirian Keputusannya sendirian, akhirnya nantor Segala yang diharapkan oleh Al-Qur Oleh, orang gawah Tetapi jara-jara sudah bersalin dengan kotor yang abdek supaya maaf Maka yang pertama-tama yang disakut oleh Allah Dalam surat Al-Galilah ayat 11 Ya Raffa illahu allahina amanu minggu Wal-lazina utur ilma syarujat Allah akan menangkap jerajaan kepada orang-orang berliman diantara kalian Kenapa? Dibilang diberapa diantara jerajaan dengan iman yang kuat Rasulullah Baru berliman diantara jerajaan dengan iman yang kuat Baru, berliman diantara jerajaan dengan desaik Kalau orang berliman diantara jerajaan dengan desaik yang tidak naik karena ilmu nya tidak kepadanya karena ilmu beriman, berilmu Ejen Purtaki beriman, berilmu Profesor Dr. C.H. Abu Sohan beriman, berilmu banyak bualap beriman, berilmu beriman, berilmu beriman, berilmu beriman, berilmu beriman, berilmu kita kalah berilmi sama orang yang punya ilmu padahal kita berilmi kalau kita berilmi, kita tidak berilmi makanya orang mencari ilmu itu bahasanya paridotur lebih dari pari orang kulilmi paridotur alam kulilmi mencari ilmu itu lebih paridotur kepada orang muslim volantohor paridotur ilmu tidak lebih paridotur jangan pakai orang yang misop paridotur ilmu nya lebih paridotur basho ramadhon paridotur 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 tapi berilmi paridotur nah insyaallah maka disini bangabangnu sekeluarga supaya kita jadi manusia Teramal yang terakhir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar